musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel arafat kiki kali ini kita lagi mau pergi ke pantai religi ngantep ya nah jadi untuk pergi ke pantai ngantep kalian tinggal ikutin aja areal jalur lintas selatan nanti di setiap depan pantainya itu bakalan ada tulisannya termasuk di pantai ngantep sini guys dan untuk tiket masuknya sendiri itu 10 ribu per orang dan parkirnya pun 10 ribu jadi totalnya untuk 2 orang dan 1 sepita motor yaitu 30 ribu rupiah saja untuk memasuki kawasan wisata pantai ngantep nah kemudian di depannya pantai ngantep sini kita sudah disambut dengan musola di pantai ngantep ya jadi kenapa dibilang pantai religi karena disini itu bener-bener kental banget nuansa religinya guys nah ini ada denah lokasi pantai ngantep guys kalian bisa lihat sendiri nah sekarang kita bakalan langsung menuju ke areal pantainya jadi disini juga ada kayak pendopo gitu yang bisa digunakan untuk beristirahat kemudian disitu juga nanti kita bakalan pergi ke areal bukit di sebelah kanan jalan disitu nanti itu bakalan ada kayak pentungan gitu guys nah sekarang kita bakalan langsung lanjut aja menuju ke pantainya ini viewnya udah cuake banget ya di pantai ngantep nah langsung aja kita masuk ke areal pantai ngantep nah langsung aja kayak gapura ini ya nah disini dijadikan spot foto juga bagus banget guys nah langsung kita masuk wah pantainya bener-bener bagus banget ya nah terus di sebelahnya ada bukit-bukit juga terus pantai ngantep ini bener-bener bersih banget guys kalian bisa lihat sendiri pantainya itu bener-bener cantik kemudian pasirnya juga bersih kebetulan hari ini itu kayak ada rombongan gitu ya rombongan kayak pake bus gitu jadi ada kayak anak sekolah yang lagi berwisata deh biasanya kalau mungkin lagi gak ada rombongan bus kayak gitu pasti bakalan lebih sepi lagi disini dan viewnya juga pasti bakalan lebih bagus dan kayak pantai pribadi gitu gak sih nah ini anak-anak lagi bermain-main bermain-main air oh iya jadi di pantai ngantep ini gak boleh mandi ya guys karena ombaknya itu cukup besar jadi kita bolehnya itu hanya sekedar bermain-main air aja di pinggiran karena nanti kalau ditakutkan mandi terus ombaknya pas sangat amat besar nanti takutnya terseret malah terbawa ke tengah laut kan berbahaya juga jadi mending kita cari aman aja dengan bermain air saja di pinggiran pantai atau kalian disini bisa dengan naru-naru tiker terus piknik-piknik gitu kan bisa ya nah terus ini di bukitnya seperti ada gapura juga nah terus ini viewnya juga mantep banget dan juga bagus ya jadi kalian bisa lihat pantai ngantep ini masih sangat alami dan juga indah banget nah kalian juga bisa berayun-ayun di pinggiran pantai kayak gini guys jadi berayun-ayunnya itu with a view ya jadi dengan menikmati view pantai ngantep dengan bersantai-santai sambil berayun-ayun dan ini kita lanjut lagi berkeliling-keliling pantai ngantep guys jadi disini pengunjungnya hari ini lumayan banyak orang jadi itu ada kayak serombongan gitu itu terlihat mereka sambil membawa tiker waduh ide yang sangat cemerlang sekali kalau ke pantai apalagi dengan keluarga besar dengan banyak rombongan itu memang mending dengan membawa tiker ya jadi sambil membawa bekal sambil membawa snack sambil membawa apa sambil bersantai gitu kan enak nah terus disini juga banyak berbagai macam warung dan juga toilet ataupun rest area ataupun penginapan buat kalian yang mau nginep atau mau beristirahat jadi kalian yang rumahnya jauh pengen merasakan sensasi menginap di pantai kalian juga bisa nginep di sekitaran pantai ngantep sini guys nah di pinggiran pantai sini juga banyak banget gasebo gasebonya ya jadi ketika kalian lagi main kesini itu banyak banget tempat buat kalian beristirahat ataupun bersantai-santai misal kalian tidak membawa tiker ya apalagi kalau misal berdua aja kayak aku dan Mas Arafat pasti kan nggak mungkin juga kan ya bawa tiker terjadi mungkin carinya itu eh di kayak gasebo atau cari di pos pos kayak gini itu buat beristirahat guys nah jadi ternyata di sini ya banyak peraunya rek peraunya banyak banget peraunya para nelayan ini buat nyari ikan kali ya atau cuman sekedar buat jalan-jalan nah jadi di sini itu perahu nelayanya itu kayak di parkir gitu ya jadi mereka itu lagi beristirahat atau bagaimana jadi di sini itu termasuk banyak sekali peraunya tapi di sini peraunya itu kayak perau kecil-kecil gitu ya guys bukan yang perahu besar yang menggunakan mesin gitu nanti kita juga bakalan eh kasih lihat ke kalian perau yang besar-besar nanti di next konten kita di next video kita yang di pantai senang biru ya guys pokoknya tetep stay tune di channel Arafat Kiki untuk melihat berbagai macam pantai jadi kita akan mengeksplore pantai Malang Selatan pokoknya kalian tetep aja di stay tune di channel kita nah lanjut lagi kita membahas pantai ngantep ini terlihat anak-anak yang lagi main kesini itu pada so seneng banget ya berada di pantai sini karena memang hawa-hawa pantai itu memang nggak bisa dibohongin ya guys ketika kita pengen healing pengen merefresh pikiran itu kayaknya pantai itu selalu tepat dan pantai itu nggak pernah salah karena emang karena emang seenak itu gitu loh me apa merefresh pikiran terus me apa berwisata di pantai gitu loh nah ini peraunya sayang banget ya dianggurin siapa siapa yang mau naik perahu atau siapa disini yang kalau ke pantai suka naik perahu coba acungkan tangan nah oke kita lanjut lagi mengelilingi pantai ngantep ini kita lihat-lihat disini juga ada warung-warung juga yang menyediakan berbagai macam apa makanan dan juga minuman buat kalian nah ini kita bakalan langsung pergi ke areal gunungnya ini kenapa disebut gunung karena di atas sini nanti itu ada kayak pentungan gitu ya nah ini kita bakalan masuk ke areal sini guys karena kita juga penasaran gimana sih dalamnya kita sih cuman tau dari baca-baca aja katanya di atas sini itu ada kayak pentungan gitu guys nah ini kita langsung naik kesini ini tuh sebenarnya itu kayak bukit ya tapi namanya itu sama orang sini itu lebih disebutnya tuh kayak naik ke atas gunung gitu terus kalau misal naik kesini itu sandalnya dilepas ya guys inget sandalnya dilepas biar tidak mengotori dan tetap menjaga kebersihan yang ada disini nah ini kita sudah sampai nah ternyata itu dia guys pentungannya berada di tengah-tengah sini nah ini dia pentungannya besar banget berada di tengah-tengah sini nah ini kalian bisa lihat sendiri bagi kalian yang lagi di ngantep terus penasaran di bukit ada apa sih kok aku penasaran ya tapi mager naik gitu kan kalian wis rasa penasaran kalian bakalan terobati jadi disini itu isinya itu kayak pentungan gitu guys nah ini dia jadi pentungan ini itu disakralkan ya oleh warga sini jadi ketika sedang berada disini kita itu harus menjaga sikap jaga ucapan jaga diri jadi pokoknya menjaga sopan santun itu aja sih intinya nomor satunya yang inti dan paling utama ketika dimanapun kita berada ya guys nah oke kita langsung lanjut lagi mengelilingi areal pantai wisata ngantep jadi disini ini ada aulanya yang tadi itu juga bisa digunakan untuk beristirahat dengan kapasitas banyak ketika kalian mungkin membawa rombongan yang sangat besar bisa juga istirahat disitu tadi guys dan disini itu juga banyak banget kayak pohon-pohon gitu biar suasananya itu nggak panas terus dan juga rindang ya guys nah sekian dulu video dari kita kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa